Untuk umum memaparkan sejumlah dakwaan dalam persidangan Verdi Sambo. Salah satunya alasan Verdi Sambo tidak menghabisi nyawa Brigadir Joshua secara langsung dan menggunakan tangan Baradae atau Richard Eliezer. Dalam dakwaan jaksa, Verdi Sambo akan menjadi penjaga Baradae. Dan Sambo khawatir jika ia yang melakukan penembakan, tidak ada yang bisa menjaga semuanya dari ceratan pidana. ASKMH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan menatakan bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumio yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Perdi Sambo SH-SEK-MH. Di saat yang sama perkataan terdakwa Perdi Sambo SH-SEK-MH itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Perdi Sambo SH-SEK-MH. Sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Perdi Sambo SH-SEK-MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio. Selanjutnya terdakwa Perdi Sambo SH-SEK-MH.